Vokalis grup band metal Voice of Baceprot Marcia sangat bangga karena konser VUB akhirnya bisa dimainkan dalam festival musik Glastonbury di Inggris pada tanggal 28 Juni 2024 yang lalu. Marcia VUB menyebut konser Voice of Baceprot di Inggris sebagai hadiah terbaik sepanjang hidupnya. Pasalnya, Marcia saat itu memang sedang merayakan ulang tahunnya di Inggris. Musisi metal asal Garut itu menuliskan isi hatinya di akun Instagram pribadinya beberapa hari kemarin. Menurut Marcia, perayaan ulang tahunnya di Inggris memang menimbulkan perasaan yang sangat haru. Marcia juga menyebut perjalanannya hingga titik seperti sekarang seperti bukan sesuatu yang nyata, terutama jika dirinya bersama si TVUB menengok ke belakang. Sebab, perjalanan Voice of Baceprot di industri musik Indonesia dan dunia memang tidak bisa dikatakan sangat gampang. Marcia mengakui dirinya bersama si TV dan widi VUB merasakan banyak sakit yang tidak diketahui banyak orang. Marcia juga mengakui dirinya dan kawan-kawannya menelan semua perasaan sakit itu sendirian. Meskipun demikian, Marcia mengakui bahwa hidup memang berjalan seperti itu. Menurut vokalis Voice of Baceprot itu, selalu ada harga yang harus dibayar untuk setiap kenikmatan yang didapatkan. Marcia juga menyebut dirinya bersama si TV dan widi sudah menemukan harga itu. Selain itu, Marcia juga mengajak kedua temannya untuk melanjutkan hidup sampai bosan, sampai muak dan sampai menemukan harga-harga baru yang mesti ditebus. Terima kasih telah menonton!